Informasi pertama pebirsa belum genap satu bulan pembelajaran tatap muka, sejumlah pelajar SMA di kota Jambi terlibat tawuran. Aksi tawuran tersebut terjadi di SMK PGRI 2 kota Jambi yang diserang pelajar SMK 3 kota Jambi. POSAT PAM SMK PGRI 2 pecah akibat terkena lemparan batu. Tawuran antar sekolah kembali terjadi. Kali ini melibatkan pelajar SMK Negeri 3 kota Jambi yang melakukan penyerangan di SMK PGRI 2 kota Jambi pada selasa 26 Oktober sekira pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Aksi tersebut terjadi begitu cepat yang mana tiba-tiba rombongan pelajar menggunakan sepeda motor melempar batu ke arah sekolah dan mendorong pagar SMK PGRI 2. Beruntung tak terjadi gesekan antara pelajar tersebut, namun kaca POSAT PAM sekolah pecah akibat terkena lemparan batu. Perkiraan kita berlaku orang? Sekarang itu 60 lebih lah, benar-benar 100-an lah. Itu orang itu tiba-tiba datang menyerang atau menyerang dulu? Datang dulu, datang lewat. Mungkin harap sana jalan buku-dua pun tidak kan, namun terpala, terpala langsung menyerang ini, langsung menyerang pagar. Sifat penyerangan itu, ngelempar kok, dorong pagar itu gimana? Nerajang pagar juga, ngelempar juga. Pakai kayu dari mana, pakai kayu, pakai kayu kan. Tapi gitu ya, apa-apa. Tidak tahu lah, pakai apa-apa kan, gitu, ngeamanin pagar kan. Sementara itu, kepolisian sektor Jambi Selatan berhasil membubarkan masa pada selasa siang. Selain itu, polisi berhasil mengamankan dua orang pelajar yang diduga ikut terlibat dalam aksi tersebut. Hingga saat ini, belum diketahui motif terjadinya aksi penyerangan tersebut. Tawuran yang diduga dilakukan oleh anak-anak STM dan anak-anak SMKPGRI tadi, kami dari Polsek Jambi Selatan sudah meluncur ke lapangan, dan sampai di TKP kami berusaha membubarkan adanya aksi tersebut. Dan kami juga mengamankan beberapa anak-anak yang diduga melakukan tawuran, karena anak-anak tersebut berada di sekitaran TKP pada saat kejadian.